Pembesar lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia tentunya dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU ini terpantau mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kita akan lihat juga tentunya bagaimana hal ini menjadi sorotan banyak pihak, terlebih jika kemudian hasil suara ini dibandingkan dengan hitung cepat, berbagai lembaga survei ini mengalami perbedaan yang cukup jauh juga. Kita lihat bersama. Tanyakan ke KPU Baik, tanyakan ke KPU cukup singkat jawaban dari Presiden Jacobi Dodo. Kemudian ketika rekan-rekan media ini meminta komentarnya, meminta pendapatnya, Pak bagaimana kemudian melihat lonjakan kenaikan yang didapatkan oleh PSI terutama menjelang akhir pekan lalu yang ini juga membuat masyarakat terkaget-kaget. Bahkan saat ini atau setidaknya hingga siang tadi angkanya mencapai 3,13%. Kalau kita lihat juga bagaimana hasil prediksi ataupun juga hasil dari quick count lembaga survei ini memang memberikan angka yang didapatkan oleh PSI itu di bawah 3%. Kami akan ajak Anda nanti untuk bisa mendengarkan bagaimana pandangan dari PSSI memberikan tanggapan, PSI menurut saya, memberikan tanggapan terhadap pandangan juga dari masyarakat dan juga bagaimana suara P3 merupakan salah satu pihak yang mempertanyakan ini bahkan juga akan membawa ini kepada hak angket. Saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir bersama saya, akan memberikan pandangan politiknya yaitu Mas Hendri Satrio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dresa, selamat malam. Kemudian juga sudah bergabung para narasumber lainnya tentunya dari PSI yaitu ada Jubir PSI, ada Mas Dede Prayudi, selamat malam Mas Dede. Baik. Kemudian juga ada Mas Awi dari P3, selaku Ketua DPP P3, Mas Awi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri, Insyaat, detik. Ya, kemudian juga ada pengamat pemilu yang juga merupakan mantan komisioner KPU yaitu Pak Putu Arte yang mungkin nanti akan juga bergabung dalam perbincangan ini. Tapi saya akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Mas Awi, temuan di lapangan seperti apa Mas Awi? Karena yang kami dapatkan informasi juga di dapilnya Mas Awi saja, dapil jatim sebelas ini juga banyak suara yang beralih dari suara P3, suara Mas Awi kepada kemudian beralih kepada PSI. Mas Awi mungkin bisa bercerita lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih Putri, tentu kami berbicara itu berbasis data, tidak hanya tuduhan-tuduhan tanpa putri. Memang kita telusuri kebawah ada anomali-anomali. Kenapa suara P3 itu direkap jadinya turun dibanding dengan C1 Halid Salina, C hasil Salina. Sementara ada partai yang mengalami kenaikan signifikan. Termasuk juga di dapil kami, di dapil saya itu ada beberapa TPS itu mengalami pergeseran suara. Tidak hanya ke salah satu partai, tapi ada beberapa partai termasuk salah satunya PSI. Tetapi itu sudah kita laporkan ke bawah selu dan diproses. Nah, yang bisa melakukan seperti itu kan tidak semua orang bisa. Karena keterbatasan akses informasi, karena keterbatasan akses daerahnya untuk datang ke kantor bawah selu itu kan bukan perkara mudah. Dan tidak sesederhana kan misalkan kabupatenya itu di luas, sementara terjadi pergeserannya di pelosok. Nah, beruntung kami melakukan tahapan-tahapan yang kami lakukan itu. Nah, setelah kita telusuri ternyata memang ada anomali-anomali. Contohnya ya, berulang kali kami sampaikan. Penurunan suara P3 itu bukan persoalan kresentasenya, tetapi jumlah suara yang masuk itu turun. Bahkan di tanggal 28 Februari itu ada penurunan suara sekitar 38 ribu. Baru kita sampaikan keberatan kepada KPU untuk dilakukan koreksi kalau ada kesalahan-kesalahan. Dan seperti disampaikan oleh KPU bahwa ada sinkronisasi data dari si rekab akibat salah baca sistemnya atau seperti apa itu algoritmanya di situ. Tentu KPU yang tahu mekanisibanya, tapi namun demikian itu kan bukan berarti selesai di situ. Tentu terus kami kita kawal bersama-sama. Nah, pada saat yang sama kita bandingkan juga data-data di sejumlah media sosial kan sudah banyak meredar itu. Ada perbedaan suara yang cukup signifikan. Bahkan terbaru tadi saya mendapatkan data barusan di Kabupaten Subang ada perbedaan antara jumlah C1 dengan jumlah C1 hasil dengan di si rekab gitu. Itu kan sesuatu yang tidak perlu terjadi. Termasuk juga hasil rekapitulasi di dikat Kabupaten itu ternyata datanya berbeda dengan si rekab. Maka kemudian kami selalu ingatkan kepada KPU bahwa si rekab itu hanya alat bantu jangan dijadikan rujukan. Jangan dijadikan hasil. Karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 2017 bahwa Pasal 393 hasil pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Yang mana di sana ada saksi-saksi partai politik. Yang kami ingatkan kepada KPU bahwa si rekab ini dibiayai oleh APDN harusnya infrastrukturnya dan proses inputnya dilakukan secara benar. Disiapkan secara matang sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan seperti hari ini dan menyebabkan kegaduhan-kegaduhan politik. Akhirnya yang terjadi saling curiga. Publik akan bertanya-tanya karena di satu sisi suara P3 turun, di sisi yang lain ada suara partai lain naik secara signifikan. Itu kan membuat pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya apa yang terjadi hari ini hampir seluruh media itu mengulik itu. Membandingkan di data dibuka per TPS di sejumlah titik-titik tertentu yang dianggap adanya penggelembungan-penggelembungan. Akhirnya kan menjadi rame seperti yang terjadi hari ini. Beruntung KPU itu segar sigap untuk menyadari posisi itu kemudian menegaskan bahwa yang dihitung secara resmi adalah hasil rekapitulasi suara atau penghitungan secara berjenjang. Adapun si rekap itu hanya alat bantu. Problemnya di masyarakat, si rekap itu kan dianggap hasil resmi. Kenapa? Karena dikeluarkan oleh KPU. Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk berbeda pendapat dengan mengikuti, mengamini apa yang disampaikan oleh KPU ataupun oleh partai. Karena masyarakat itu memiliki asumsi tersendiri, karena mereka punya kebebasan berpikir yang independen. Tapi karena si rekap itu dikeluarkan oleh KPU, seolah-olah itu menjadi data resmi yang akan dihitung nanti. Baik, Mas Awi kami pahami apa yang Mas Awi katakan tadi perbedaan data dari si rekap, kemudian ini bisa menyebabkan salah persepsi di kalangan masyarakat, kemudian juga adanya penurunan suara P3, kemudian di sisi lain ini ada suara partai yang meningkat, langsung saja mungkin saya katakan PSI. Tapi pertanyaan saya, kalau tadi memang hanya sejumlah asumsi dugaan Mas Awi yang memiliki tim juga yang terus mengawasi hasil rekapitulasi, penghitungan juga di berbagai tingkat. Apakah menemukan ada korelasi antara penurunan suara P3 dengan peningkatan suara PSI itu? Mas Awi? Ya, di beberapa tempat ada, tapi tidak menyeluruh ya, karena mayoritas modusnya itu, penggelembungan pada partai tertentu itu, kebanyakan suara tidak sah menjadi sah. Nah, itu yang terjadi. Memang secara tidak langsung itu tidak berpengaruh kepada P3, secara langsung tidak berpengaruh. Tetapi secara tidak langsung itu berpengaruh. Karena apa? Ketika suara sah itu naik, maka otomatis komposisi, presentase 4% itu, jumlah suara yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Karena suara sahnya meningkat, awalnya yang suara tidak sah menjadi sah. Nah, hal modus-modus seperti itu yang terjadi hampir di semua TPS yang ada di Indonesia. Dan data-datanya sudah kami kumpulkan, dan kita bandingkan. Dan ada juga suara P3 yang hilang seperti kami ceritakan di dapil kami itu yang kemudian berhasil kita kembalikan. Baik, Mas Hengsat melihat hal ini seperti apa? Ada kegaduhan juga di kalah masyarakat. Bukan hanya partai saja seperti Mas Awil, bukan para caleg saja. Tapi masyarakat juga melihatnya, kok bisa ya melonjak seperti ini cukup tinggi hanya dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama? Ya, jadi kalau kita lihat quick count kan memang PSI ya, itu berada jauh sekali di ambang batas 4%. Sementara margin of error quick count ini kan plus minusnya 1%. Jadi memang secara hasil quick count itu tidak mungkin PSI lolos ke Senayan. Jadi kalau kemudian PSI percaya bahwa hasil pilpres adalah demikian, gitu ya Prabowo yang menang. Jadi seharusnya dipilek juga dia percaya hasil quick count. Jadi quick count ini bukan survei. Nah, apa yang terjadi saat ini menurut saya harusnya memang dipertanyakan oleh partai-partai politik itu. Karena kan memang quote-unquote ini kasar sekali terjadinya dan di media sosial banyak sekali yang menaikkan gambar C1 atau C1 salinan itu ya. Yang tadi Bang Awi sampaikan bahwa dari tidak sah menjadi sah dan menjadi sahnya itu luar biasa banyak. Nah, itu juga harus dijawab oleh KPU dan Bawaslu sih. Tapi bila, ini kalau secara teori ya, bila kekuasaan memang bermain dalam sebuah kompetisi maka yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar, yang rendah jadi tinggi, yang tinggi jadi rendah, gitu. Hal itu bisa terjadi. Tapi kalau kemudian ada suara yang bertambah, tapi kemudian ada suara yang berkurang, itu aneh sih. Tidak biasa terjadi. Makanya menurut saya hari ini yang paling dirugikan memang rakyat Indonesia ya, karena pada saat dia memilih itu tidak tercapture di KPU. Tapi menurut saya yang patut menjaga suara rakyat itulah partai politik peserta pemilu. Jadi kalau kemudian P3 dirugikan ya P3 harus marah. Kalau PKS dirugikan ya PKS harus marah. Kalau PDI perjuangan dirugikan, PDI perjuangan juga harus marah. Termasuk partai-partai lain seperti Golkar, Gerinda, dan lain-lain, silakan saja bersuara. Kalau memang itu dirugikan, maka hal-hal seperti ini, itu terjadi karena masyarakat yang semakin kritis melihatnya. Jadi bukan tentang PSI lolos atau tidak, bukan. Tapi ini tentang bagaimana penyelenggaran pemilu yang memang benar, gitu. Yang kalau dalam sumpah presiden itu sejujur-jujurnya, seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya. Jadi kita kesampingkan dulu siapa yang lolos senayan, siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang mendapat kursi terbanyak. Tapi penyelenggaran pemilu ini harus benar dulu. Kalau memang ternyata penyelenggaran pemilunya jauh dari benar ya, jauh dari lurus, gitu ya. Sebaiknya memang ada hal-hal yang diambil oleh para lembaga negara untuk meluruskan hal ini. Jadi kalau kemudian ada hak angketkah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari partai-partai politik lain, itu menurut saya sih wajib dan harus dilakukan ya. Karena jangan sampai kemudian setelah diumumkan baru kemudian ada protes-protes yang menurut saya juga tidak terlalu banyak berpengaruh. Nah satu lagi, kita punya pengalaman di tahun 2019, KPU mengumumkan hasil pemilu itu malam-malam, tengah malam gitu ya. Nah menurut saya, saya tantang KPU untuk tidak melakukannya lagi. Supaya masyarakat juga memonitor secara aktif hasil pengumuman KPU, baik itu hasil pilpres maupun hasil pilek. Sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan lagi. Nah kalau tentang kekisuruhan dalam suara PSI yang mendadak naik, wajar kalau kemudian masyarakat mengkaitkannya dengan kehadiran KAESANG di sana dan lain-lain. Tapi menurut saya, saya ulang sekali lagi Mbak Putri, yang harus marah adalah partai politik. Jadi kalau P3 kemudian hari ini komplain dan marah, serta menyampaikan keberatan, sudah melaporkan ke bawah selu itu satu langkah maju. Karena jangan sampai kemudian yang diambil oleh P3 adalah supaya saya tidak diganggu, saya gabung ke koalisi pemenang saja. Nah jangan sampai begitu juga, arahan tindakan yang dilakukan. Tapi Mas Awis sudah benar, melaporkan ke bawah selu, kemudian memantau proses laporannya. Bukan kemudian bergabung supaya tidak diganggu. Ini menarik juga kalau kita melihat bagaimana langkah-langkah partai-partai politik dengan beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini. Tapi nanti setelah jeda, kita juga akan berikan kesempatan kepada PSI yang hadir juga secara daring dalam perbincangan ini untuk bisa menjelaskan dan juga memberikan tanggapan terhadap pandangan, kecurigaan dan juga dugaan masyarakat melihat lonjakan suara yang dimiliki ataupun juga didapatkan oleh PSI. Termasuk juga unggahan-unggahan masyarakat yang memberikan data bahwa angka yang berbeda ditunjukkan formulir C1 Plano dengan angka ditunjukkan oleh Sirekap KPU. Sesaat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pemeriksa, kita sudah terhubung dengan juru bicara dari PSI. Mas Dedek Prayudi sudah hadir bersama kita secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dedek. Baik, sepertinya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Mas Dedek. Nanti kita harapkan Mas Dedek bisa segera mungkin untuk bisa berkabung dan juga menjelaskan bagaimana sikap, bagaimana pandangan PSI untuk bisa menanggapi suara yang beredar. Karena memang Mas Hensa kita berikan juga hak kepada PSI untuk bisa meluruskan semuanya. Seperti yang disampaikan tadi, baik Mas Awi juga mengatakan, Mas Hensa mengatakan bahwa dugaan prasangka masyarakat ini yang harus kita luruskan. Walaupun kita juga sama-sama masih menantikan bagaimana hasil real count dari KPU. Kami juga kembali menginformasikan kepada Anda, kami mengundang juga pengamat pemilu, yaitu Bapak Putu Arte yang juga merupakan mantan komisioner KPU, yang juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini, nanti akan bergabung juga dengan kita. Nah ini kita akan lihat kembali bagaimana hasil real count dari KPU hingga sejauh ini. Berapa angka-angka yang didapatkan oleh partai-partai politik hasil penghitungan rekapitulasi didapatkan oleh KPU. Kami bawa Anda untuk bisa mengetahuinya siapa juga partai-partai yang memang ini dipastikan untuk lolos sesuai dengan ambang batas parlemen. Nah ini kita lihat P3 4,01 persen, kemudian juga partai Solidaritas Indonesia atau PSI 3,13 persen. Hasil ini setidaknya merupakan hasil terakhir yang kami dapatkan hingga hari Senin siang tadi. 4,01 persen, angka yang didapatkan oleh P3 ini memang angka yang sangat mepet-mepet, nyaris-nyaris begitu. Mas Hensat dengan angka ambang batas parlemen 65 persen tentunya. Suara ini direkap sejauh ini oleh pihak KPU Mas Hensat. Nah sebelum nanti kita dengarkan bagaimana pandangan Mas Hensat kemudian juga Mas Awi kembali. Sepertinya Mas Dede Payudi juga sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dede selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Mas Dede langsung saja kami berikan kesempatan kepada Mas Dede untuk menjelaskan juga kepada masyarakat. Karena belakangan ini kemudian beredar pertanyaan di benak masyarakat. Dugaan-dugaan yang kami tidak ingin ini menjadi asumsi yang liar. Sehingga kami berikan kesempatan Mas Dede untuk kemudian menjelaskan bagaimana tanggapan dari PSSI, PSSI maksud saya, ini melihat suara lonjakan yang dimiliki atau menjadi dapatkan oleh PSSI. Mas Dede? Mas Dede bisa mendengar saya? Tidak kedengeran. Mas Dede? Kayaknya di mute deh, mbaknya di sambungan Zoom. Baik. Mas Dede saat ini sudah mendengar suara saya? Saya tidak bisa mendengar. Baik. Bisa mendengar suara saya ya? Baik. Mas Dede langsung saja Mas Dede tanggapannya mendengarkan suara dari masyarakat, pandangan masyarakat yang mempertanyakan. Kenapa ya ada lonjakan suara yang cukup signifikan didapatkan oleh PSSI di akhir pekan kemarin? Silahkan Mas Dede. Ya, saya tidak terlalu mendengar tadi. Kayaknya tadi studionya masih ke mute. Tapi sekarang sudah kedengeran. Oke. Jadi begini mbak, rekapitulasi itu kan masih berlangsung ya. Dan masih ada sekitar 70 jutaan suara yang belum dihitung ya. Sehingga naik atau turunnya jumlah persentase dari masing-masing partai. Itu adalah hal yang sangat wajar. Wajar sekali ya. Apalagi di Real Count ini kan proses penghitungannya tidak menganut sistem proporsional. Artinya bagaimana? Bisa saja di dapil-dapil tertentu yang sudah dihitung itu adalah kantong suara dari partai-partai tertentu. Sementara dapil-dapil lain yang belum dihitung bisa saja itu adalah kantong suara dari partai lain. Saya ambil contoh misalnya ada di Gorontalo. Kemarin itu sudah suara masuk ke si rekap itu 70 persen loh. Sementara DKI 2 yang dimana di sini ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Internasional itu baru 21 persen. Nah hal-hal sepertinya ada ke dalam komunikasi. Mas Jede bisa tergabung kembali dengan kami? Terhubung kembali? Baik sepertinya masih putus tapi Mas Hensat mungkin bisa menangkap sedikit saja. Yang dapatkan kita informasinya dari Mas Jede. Mungkin memang belum semuanya ini dihitung. Sehingga kemudian kantong-kantong dari partai-partai politik ini yang kemudian dihitung kemarin. Nah PSI mungkin ada dapil-dapil yang memang mendapatkan suara banyak di sana baru kemudian masuk ke belakangan ini. Ya sebetulnya kan yang rame itu adalah capture-an postingan di media sosial ya. Yang dari tidak sah menjadi sah itu gitu. Kemudian larinya ke PSI. Dan itu juga sebetulnya yang dipertanyakan oleh P3 kan. Kenapa perhitungannya bertambah jumlah suara yang dihitung tapi justru suara mereka berkurang. Nah hal-hal seperti ini kan anomali yang terjadi di pemilu saat ini yang memang belum terjadi. Bukan belum terjadi ya. Sebetulnya hal ini pengurangan atau turun naik ini kerap terjadi tapi antar calak di partai politik yang sama gitu. Nah itu memang terjadi tuh karena ini proporsional terbuka. Akhirnya mereka saling menyaksikan atau memonitor penghitungan suara di masing-masing parpol. Tapi memang yang kejadian hari ini jauh lebih istimewa dan luar biasa karena ada si rekap yang dipertanyakan integritasnya. Jadi sistem ini dipertanyakan integritasnya. Malah bahkan kan berseriweran dari isu server yang di luar negeri hingga kemudian katanya kerjasama dengan ITB gitu ya. Tapi sampai hari ini kalau memang benar kerjasama dengan ITB kenapa sampai hari ini yang ampunya sistem itu juga tidak bersuara kenapa si rekap ini menjadi hal-hal apa menjadi polemik yang berkepanjangan. Tapi balik lagi Mbak Putri bahwa yang ditunggu oleh masyarakat hari ini tuh bukan tentang siapa yang masuk ke Senayan. Tapi bagaimana sistem pemilu 2024 ini berjalan dengan baik. Makanya tadi saya sempat juga mengatakan saya tantang KPU untuk tidak mengumumkan hasil pilek dan pilpres tidak lagi tengah malam seperti 2019. Supaya rakyat juga tidak ada yang curiga. Semuanya memonitor, menyaksikan. Mungkin saya tahan sampai di situ dulu karena sepertinya kita juga sudah kembali tergabung dengan Mas Dede. Mas Dede bisa kembali lagi mendengar suara saya? Kami masih belum bisa mendengar suara Mas Dede. Mungkin masih di mute? Bisa diperlagi? Oke sekarang sudah terdengar belum? Sekarang kami sudah bisa mendengar. Kami tadi sempat terputus. Kami terhenti mendengarkan keterangan dari Mas Dede sampai kemudian rekapitulasi penghitungan. Suara-suara di daerah-daerah yang sekarang ini atau belakangan ini merupakan mungkin banyak sekali yang memberikan suara kepada PSI. Silahkan dilanjutkan. Oke terima kasih atas kesempatannya ya. Tadi poin pertama saya sudah ya bahwa metode real count ini dalam proses penghitungannya dia tidak menganut sistem proporsionalitas. Artinya bisa saja ada kantong suara yang sudah dihitung, kantong suara tersebut spesifik ya, diunggulkan partai-partai tertentu. Bisa saja kantong suara yang lain yang belum dihitung itu partai yang lain. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, sebenarnya yang mengalami, kan kita dituduh curang gitu oleh beberapa orang ya, karena penghitungannya adalah terlalu jauh selisihnya dengan apa yang ada di QC atau quick count ya. Nah ini kami juga heran, kenapa kami yang dicurang? Yang padahal partai yang saat ini perolehan sementaranya di Sireka, yang paling jauh dari prediksi quick count itu bukan kami, jadi PKB gitu. Nah sementara ya, ini yang dihitungkan PNC terus gitu. Bahkan kami masih di bawah glora loh, apa lonjakan kenaikannya. Nah hal-hal seperti ini yang juga harus kita pahami. Tapi kayak begini, terkait dengan Sireka ya, itu adalah working document. Jadi saya menangkap beberapa pesan bahwa kakak-kakak kita yang di P3 itu karena ada ketidaksinkronan antara C plano yang diunggah di Sireka dengan angka yang sudah dikomputasi di Sireka ya. Dan ini, sekali lagi saya katakan ini adalah working document. Karena kami melakukan hal yang menemukan hal yang sama tentang P3. Di Dapil, Pandeglang, Saketi, Seluruhan, Mekarwangi, TPS1, P3 itu perolehannya menurut Sireka itu 22. Sementara ketika kami unggah C plano ya, di Dapil yang sama, TPS yang sama, itu cuma 2 ya. Lalu juga ada di NTP, Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah, TPS 007. Ditulis di Sireka, perolehan P3 itu ada 72. Sementara pada dokumen C plano itu cuma 2. Lalu juga ada di Kaya, Pandeglang juga dibantuan TPS 001. Di Sireka ditulis 21, sementara C plano hanya 2. Nah hal-hal seperti itilah yang kita patut untuk kawal suara rakyat. Jadi, saya tidak sedang menurut Sireka melakukan kekurangan. Saya sedang mengatakan bahwa proses ini masih berlangsung. Dan mari kita sama-sama ngawal suara rakyat. Daripada kita berupaya untuk mendelegitimasi pemilu. Nah hal seperti inilah yang lebih konstruktif untuk kita lakukan ya. Mengawal kualitas demokrasi ya, daripada kita mendelegitimasi pemilu. Yang nanti akan meruntuhkan misawa demokrasi justru. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Mas Awi langsung bisa diberikan tanggapan apa yang disampaikan tadi. Karena Mas Dedek juga memberikan temuan fakta di lapangan seperti itu. Masalah ada perbedaan angka, formulir K1 plano, bukan hanya partai PSI saja. Kemudian yang juga merasakan. Tapi P3 ini ternyata juga ditemukan di beberapa daerah. Silakan, Mas Awi. Yang kami sampaikan dari awal, ada ketidakatur hutan sireka. Tidak menuduh partai-partai tertentu melakukan kecurangan. Tetapi ketika di cross-check ke lapangan, ada migrasi partai. Tidak usah jauh jatikan, cuma tiga. Ini di saat Kabupaten Subang misalkan. Ada 10 TPS, itu terjadi perubahan yang luar biasa. Ke partainya Mas Uki, 10 TPS loh. Dekat tadi, di Sukoharjo, ada juga 20 TPS. Ini kan netizen juga akhirnya kreatif. Membandingkan apa yang terjadi di sireka dengan yang ada di C1 plano. Terbaru tadi, ini di Kabupaten Banjarnegara, silakan di cek. Di Kabupaten Banjarnegara, itu rekapitulasi kabupaten sudah selesai. Nah, suaranya Mas Uki ini, partainya itu, 6 ribu sekian. Tapi di sireka, itu tertulis 10 ribu sekian. Dengan 84 persen suara masuk. Padahal namanya rekap kabupaten itu sudah 100 persen. Sama juga di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen itu, data rekapitulasi kabupaten itu 8 ribu sekian. Tapi di sireka, itu tertulis 13 ribu sekian. Nah, dengan keterangan masih 92 persen suara masuk. Nah, padahal yang namanya rekapitulasi kabupaten harusnya sudah 100 persen dong. Nah, ini yang kita jadi soal. Ini siapa? Ini kendala apa? Makanya kemudian tadi, bidang teknis KPU, Pak Idam Holik sudah menyampaikan, ada ketidakakuratan, itu yang sedang direvisi. Sehingga, kalau ada ketegasan seperti ini, jangan sampai nanti mengurangi suara-suara pantai. Kembali kami katakan, bukan soal presentasenya yang turun P3 itu. Tetapi, jumlah suara yang masuk justru turun. Di hari yang sama, 5 jam, itu turun 30 ribu. Sementara jumlah TPS bertambah. Nah, ini kan anomali-anomali. Nah, hal inilah yang harus diselesaikan. Maka kemudian, kami datang ke KPU secara baik-baik. Mempertanyakan ini, kok bisa seperti ini? Datang ke Bawaslu, metode pengawasannya seperti apa? Nah, maka kemudian dilakukanlah beberapa koreksi-koreksi. Karena ternyata, algoritmanya di si rekap itu, tidak semuanya bisa membaca data yang ada di lapangan. Contoh ya, angka 0 itu bahkan di si rekap terbaca 8. Berarti kan dalam pembangunan sistem si rekapnya itu dulu, saya nggak tahu, seperti karena saya bukan orang yang paham ahli IT ya, tetapi sebagai orang awam, itu kok bisa 0 kebaca 8 itu ada apa? Nah, makanya selalu kami ingatkan bahwa yang disah itu adalah hasil rekapitulasi secara berjenja. Penghitungan secara berjenja. Ketika terjadi penghitungan di kecamatan, di kabupaten, itu dibandingkan di lapangan antara si rekap dengan data C-plano. Kalau ada ketidaksesuaian, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah hasil manual. Seperti contoh di Banjarnegara dan Kebumen tadi, yang dipakai itu hasil manual. Tetapi, yang dipublish ke si rekap itu sudah terlanjur beredar seluruh Indonesia. Sehingga terlambut asumsi macam-macam. Ya, baik. Mas Tidak juga mengenai si rekap ini. Ya, sebenarnya pendapat saya juga sama dengan Mas Awin. Bahwa memang kadang-kadang kita menemukan ketidaksinkronan angka. Dan hal inilah yang dimana kita itu dibutuhkan partisipasinya. Sebagai partai politik, ya. Atau mungkin ada LSM-LSM juga yang ikut menjangkai. Tidak singkronan tadi. Dokumen C-plano dengan si rekap. Itu supaya bisa diperbaiki. Tapi begini, kita patut bersyukur ya. Bahwa sistem penghitungan manual yang menjadi rujukan resmi, yang punya legitimasi. Itu dilakukan secara terbuka. Saya sendiri sudah turun ke beberapa kesamatan sewaktu proses penghitungan ulang manual itu dilakukan. Dan saya senang ya dengan apa yang telah dilakukan oleh KPU maupun Mbak Waslu ya. Bahwa mereka itu mengundang saksi-saksi dari seluruh partai. Bahkan bukan hanya inputnya aja mbak yang kadang-kadang tidak sama dengan dokumen C-plano. Bahkan di dalam dokumen C-plano-nya aja. Itu kadang-kadang ada salah hitung juga. Nah, ini ada temuan dari kami ya. Misalnya yang ada di TPS 98 Cawang Barat ya. Dimana batang lidi itu, PSI itu suara perolehannya itu 10 misalnya ya. Sementara yang tertulis di penjumlahan itu cuman cuman ada 8. Lalu juga ada di Jatang 1 di TPS 29 Semarang Selatan. Itu kan batang lidi Andi Budiman oleh kami. Itu ada 10 tapi ditulisnya 0. Nah, ini kan lebih bahaya lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami kawal. Hal-hal seperti inilah yang kami jaga. Dan kami berharap juga seluruh partai politik ikut mengawal suara rakyat ya. Juga saksi-saksi paslon-paslon capres-cawapres mengawal suara rakyat. Ya, daripada kita bersedia curang, dicurangi. Tapi mengawal males ya. Yang dimana ini akan meruntukkan wibawa pemilu. Apalagi nanti imbasnya wibawa demokrasi juga runtuh. Baik kita jaga wibawa. Baik Mas Dede. Nanti setelah jeda kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Putu Arte selaku pengabat pemilu yang juga merupakan mantan komisioner KPU melihat anomali-anomali termasuk juga adanya angka-angka yang berbeda dengan angka pada saat kenyataannya penghitungannya dari formulir C1 Plano di sirekap KPU. Nanti kita akan perjelas lebih lanjut setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali. Baik kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Putu Arte sudah bersama saya disini tentunya untuk bisa terlibat secara daring dan juga memberikan pandangannya. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam. Bisa didengar suara saya Mbak Putri? Kami bisa mendengar suara Pak Putu dengan jelas sekali. Pak Putu langsung saja diberikan tanggapannya ini mengenai sirekap yang kalau kita lihat memang angka-angkanya ini merugikan banyak sekali partai bahkan juga menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Silakan Pak Putu. Ya. Sirekap sebetulnya konsep ideal yang merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya. Jadi sebetulnya sebagai instrumen niat KPU hari ini itu sebetulnya lebih baik daripada 2019. Karena instrumen ini akan bisa merekam seluruh data terutama pada level C1 hasil. Jadi berbeda dengan 2019. Kalau 2019 itu C1 salinan yang kertas formulir kecil itu. tetapi kalau di konsep sirekap ini adalah C hasil yang kita kenal sebagai C1 plano yang besar itu yang direkam secara menyeluruh di seluruh TPS di seluruh Indonesia. Kalau konsep ideal ini berjalan dengan baik ketika persoalan sumber daya manusia juga bagus teknologi juga bagus tidak ada problem technical error dan kemudian kecepatannya bisa di adopsi diunggah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya paling tidak 7 hari setelah coblosan maka apa yang akan terjadi? Orang yang punya niat buruk untuk melakukan manipulasi kecurangan atau apapun bentuknya akan tersegah dengan sendirinya karena semua dokumen C1 sudah bisa diakses oleh publik 100% di semua level tingkatan baik pemilu presiden DPR provinsi kabupaten kota ini idealnya ya nah tetapi konsep ideal ini kemudian pada praktek hari ini tidak terjadi sehingga alat bantu ini yang sebelumnya sebagai alat bantu karena dokumen resmi apa namanya rekapitulasi manual itulah yang kemudian dianggap legitimate justru memunculkan kegaduhan yang jauh lebih dahsyat daripada manualnya sendiri kenapa ini kemudian terjadi pada fase pertama ketiga minggu pertama kita masih memaklumi apa yang disebut dengan technical error itu kita masih memaklumi salah baca AI dan segala macam kita masih memaklumi tapi kalau posisi hari ini saya harus mengatakan saya tidak bisa lagi memaafkan kawan-kawan saya di KPU dan Bawaslu untuk kemudian seluruh kelambatan dari si rekap ini saya maklumi para pemirsa barangkali akan bisa menalar dengan sangat baik bagaimana menjelaskan Jakarta 1 Jakarta 2 Jakarta 3 Banten 1 Banten 2 Bali itu kemampuan mengunggahnya itu sangat rendah di bawah 50% padahal ketika minggu pertama itu tembus di angka 30% bagaimana menjelaskan ini padahal daerah-daerah itu Jakarta 1 Jakarta 2 Jakarta 3 Banten beberapa daerah di Jawa Barat itu sangat dekat dengan apa namanya pusat kekuasaan sangat dekat dengan KPU sangat teknologinya sangat maju sumber dayanya sangat maju maka tidak terjadi problem teknis di situ tidak terjadi problem apa namanya sumber daya manusia human error di situ yang saya curagai hari ini adalah apa yang saya sebut sebagai political error apa itu political error orang tidak nyaman orang yang punya kepentingan dan niat busuk untuk mencuri suara tidak nyaman kalau si rekap berhasil kemudian mengunggah 100% data dengan kecepatan tinggi karena ia tidak bisa bermain-main dengan angka karena semuanya sudah terakses oleh publik contoh ketika semua TPS di salah satu kecamatan di Jakarta sudah terunggah di si rekap dan di ketua republik maka orang yang mau mencuri suara bekerjasama dengan PPK dengan KPPS tidak akan bisa melaksanakan niat busuknya itu tetapi hari ini ketika satu dua kecamatan di Jakarta sama sekali tidak terunggah maka seluruh praktek kecurangan itu mendapat ruang untuk bermain oleh karena akses publik itu sangat terbatas orang bertanya Pak Butuh bukankah partai politik apa namanya punya C1 ya orang pemainnya adalah partai politik juga orang pemainnya adalah caleg-caleg yang pengen naik ini yang sangat sedihkan apa yang kemudian jadi isu hari ini anomali itu anomali yang dialami oleh PSI pada posisi hari ini bisa dijelaskan dengan fakta 2014-2019 baik perhitungan manual dengan quick count itu selisihnya di bawah 1% jadi sangat presisi baik Pak Butuh baik Pak Butuh kami memang sudahi perbincangan dengan Pak Butuh hingga saat ini tentunya terima kasih sudah memberikan pandangan Pak Butuh terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan tadi bagaimana penilainya tapi mungkin Mas Ensa juga bisa berikan pandangan bahwa ini si rekap ini memang tujuannya adalah untuk bisa membantu untuk bisa saling mengawasi tapi ternyata yang terjadi malah realitanya berbeda dengan tujuan awalnya nanti Mas Ensa akan berikan juga penilainya tapi setelah jadah berikut ini kami sudah kembali melihat apa yang terjadi saat ini Pemirsa Mas Ensa juga si rekap malah membuat gaduh memancing kerisauan adanya dugaan-dugaan prasangka buruk juga di kalangan masyarakat yang malah tidak membuat pemilu kita ini berlangsung adem ayam padahal seharusnya transisi bergabung kekuasaan ini berlangsung dengan smooth itu harusnya Mas Ensa ya sebetulnya kan ada kontrol dari masyarakat ya terhadap hasil pemilu salah satunya quick count itu dengan margin of error di bawah 1% itu harusnya juga bisa menjadi pegangan dari masyarakat lah bahwa hasil pemilu akan kurang lebih seperti itu nah kalau kemudian ada kelompok yang percaya bahwa hasil quick count untuk pilpres adalah benar maka harusnya kelompok yang percaya hasil pilpres itu benar juga percaya bahwa quick count hasil pilek itu adalah benar gitu ya jadi kalau kemudian dia menuduh yang lucu gitu ya pilpres saya setuju tapi pilek saya gak setuju hasil quick count itu menurut saya aneh bin ajaib nah jadi kalau kemudian si rekap ini banyak dipertanyakan oleh peserta pemilu maka masyarakat bisa membandingkannya dengan hasil quick count itu salah satunya kemudian salah keduanya apa ya salah dua yang kedua adalah kita bisa terus menerus menyaksikan si rekap itu makanya ujungnya saya sarankan kepada KPU untuk tidak mengumumkan hasil pilek dan hasil pilpres lengkap hasil pemilu itu tidak di malam hari jam 12 malam oke jadi silahkan umumkan pada saat mata rakyat terbelalak sehingga tidak ada kecurigaan kemudian yang terakhir Mbak Putri menurut saya saya senang apa yang dilakukan oleh P3 dan PSI untuk mengkritisi hasil si rekap karena harusnya memang peserta pemilu atau partai politik partai politik inilah yang terus menerus memberikan kritikan keras dan keji kepada perhitungan-perhitungan yang mereka anggap merugikan parpol masing-masing atau curang untuk parpol masing-masing baik pernyataan penutup juga kami bisa berikan kesempatan kepada baik Mas Awi maupun Mas Dede Mas Awi terlebih dahulu silahkan Mas Awi ya terima kasih pemilu sudah berlangsung pada 14 Februari 2024 masyarakat sudah memberikan kepercayaan menitikan suaranya baik itu pemilu presiden DPD maupun partai politik nah apa yang terterminkan dalam suara rakyat itulah yang harus menjadikan hasil pemilu tidak ada otak hati sana-sini termasuk juga kaitannya dengan kesalahan-kesalahan dalam si rekap itu saya sepakat untuk segera diperbagi bahkan kalau perlu dihentikan sementara waktu karena hari ini rekapitulasi sudah tingkat kabupaten tetapi datasi rekap masih 65% artinya seluruh TPS harusnya sudah selesai kalau mengacu kepada rekap kabupaten ini menjadi perbaikan koreksi perbaikan sistem demokrasi sistem kepemiluan kita ke depan KPU sudah mengakui ada ketidak akurata bahkan terbaru di KPU lempak itu barusan ada 5 arusnya tertulis 5 menjadi 350 nah sesuatu yang seperti itu harus dikoreksi di lapangan dan mudah-mudahan kejadian-kejadian yang menimpa kita pada hari ini itu menjadi pemecu semangat bagi kita untuk mengkoreksi bersama-sama untuk mengawasi bersama-sama demi perbaikan pemilu ke depan penyataan penutup silakan mas Dede ya semoga semoga saya keren-keren ya masih ada sekitar 70 juta suara yang masih dihitung jadi proses penghitungan dan proses itu yang terjadi jadi saya mengajak kita semua baik itu partai politik pendukung paslon juga kemudian LSM untuk kita sama-sama mengawal suara rakyat daripada kita bersedia kesurangan-kesurangan kenapa? karena undang-undang sudah menyediakan ruang buat kita untuk menyaksikan secara langsung secara langsung ya proses penghitungan manual kemudian penghitungan data juga perbaikan perbaikan itu ada ruangnya itu yang dimana nanti perbaikan itu itu ditandatangani lagi oleh saksi-saksi dari berbagai partai jadi saya pikir inilah hal yang bisa kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas demokrasi tanpa harus kita mendelegitimasi pemilu apalagi kita meruntukkan wibawa demokrasi baik terima kasih mas Dede mas Alwi mas Sensa juga terima kasih apa yang menjadi pengalaman kita hari hasil pemilu kali ini tentunya menjadi pelajaran dan kawal terus hasil dari penghitungan hingga saat ini partai-partai politik juga harus melakukan hal itu seperti dikatakan oleh mas Sensa tadi terima kasih sekali lagi Pak Antara Sumber dan berikutnya Agita Malika akan mengabarkan kabar-kabar menarik kepada Anda setelah judah tentunya silahkan Agita betul sekali Putri dan juga pemirsa sesaat lagi kami akan hadirkan informasi terkait ratusan masa kecamatan Ulusosa mendatangi kantor bawaslu Padang Lawas dalam aksi Debo ini bahasa menuntut bawaslu agar mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4 yang diduga ada kecurangan sesaat lagi informasinya untuk Anda terima kasih telah menonton